Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel yang sederhana ini Channel anti pencitraan Channel apa adanya Berbagi sesuai kemampuan Pada hari ini teman-teman Saya ingin membuat pupuk organik Menggunakan mikroorganisme dari nasi basi Dengan beberapa modifikasi Di antaranya dari beberapa Kearifan lokal Yang ada di Baik di Korea Thailand Dan juga di beberapa daerah yang ada di Indonesia Kita coba Ramu Kita sederhanakan Kita mudahkan Supaya teman-teman Tidak kesulitan dalam Membuat pupuk organik Ramuan ini Kita kasih nama pupuk organik Alah Bimaryam Rumusnya sangat sederhana Yaitu 1, 1, 2, 4 Jadi 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 4 Jadi ingat saja 1, 1, 2, 4 Satu bagian Dedak Katul Atau bekatul Satu bagian Serut kayu Atau yang lebih halus lagi Serbuk kayu Serbuk gergaji ya Bisa juga diganti dengan Sekam Padi Kemudian Dua bagian tanah Tanah yang baik itu Tanah yang berasal di kebun kita sendiri Yang akan kita aplikasikan pupuknya Pupuk hasil kita olah ini Nanti kita aplikasikan ke lahan yang mana Lahan itu yang kita ambil tanahnya Tanah yang bagian atas ya Itu dua bagian Dua bagian Kemudian Empat bagian pupuk kandang Nah untuk pupuk kandang ini Sesuai dengan tujuan Kalau Anda ingin Memupuk Untuk pertumbuhan tanaman Maka gunakan pupuk kandang Kerbau Lembu Kambing Ya Karena makanan Binatang-binatang kita sebutkan tadi Itu adalah rumput Tanaman-tanaman Ya Untuk Pertumbuhan Untuk perkembangan generatif Tanaman yang kita pupuk Untuk memicu Pertumbuhan masa generatif Maka Pupuk kandang yang kita gunakan Bisa kotoran Ayam Bisa kotoran bebek Dan untuk kali ini kita akan membuat pupuk Untuk Pertumbuhan Generatif Jadi kita gunakan pupuk kandang Dari ayam dan bebek Untuk pertumbuhan Baik generatif maupun vegetatif Itu bisa dimik Bisa dijampur Dua karung Dari pupuk kandang Dari hewan yang pemakan rumput Maupun Dua karung dari hewan yang Memakan Misalnya rumput ya Seperti ayam Ayam kan makanannya banyak ya Bukan rumput ya Bukan cuma rumput Jadi Kandungan Kandungan Moserahara yang dihasilkan Juga akan berbeda Nantinya Jadi untuk bersingkat waktu Kita langsung Lakukan Praktek kali ini Kita akan menggunakan Mikroorganisme Dari nasi basi Yang sudah kita tidurkan ya Atau masih dorman Bisa juga dalam teknologi Korea Dikenal dengan istilah IMO ya Ini menggunakan Meniru teknologi Korea Atau sering disebut dengan IMO Pembuatan IMO IMO 3 Tapi pada Teknologi yang kita Modifikasi ini Kita akan Sekaligus Sekaligus mencampur Bahan-bahan tadi Nah mengenai rumus 1 banding 1 Banding 2 Banding 4 Itu juga Mengadopsi Teknik Pertanian Korea Ini adalah Mikroorganisme Lokal Atau mal Yang sudah kita Tidurkan Ini nanti kita Larukan lama ya Dia akan aktif ya Ini Kalau dalam Teknologi Korea Disebut IMO 2 Nanti bagaimana Cara pembuatan IMO 2 ini Bisa Anda lihat Di video saya sebelumnya Ini IMO 2 ya Bisa juga Anda gunakan Trikoderma Ada juga di video sebelumnya Dan jamur-jamur yang lain Jadi nanti Mengenai berhasil Tidaknya Proses yang kita Legukan Itu bisa dilihat Dari Media campuran Yang Menimbulkan Panas Kalau panas Berarti ada Aktifitas Mikroorganisme Jadi itu Sudah dianggap Berhasil Nah selanjutnya Kita akan Campurkan ini Menjadi dalam Larutan 20 liter Mari kita Ikuti bersama Langkah pertama Kita akan Mencampurkan Input-input tadi Kedalam larutan Sebanyak 20 liter Ini air kolam Yang kita gunakan Satu sendok ya Asumasi Satu sendok Satu sendok makan Atau Seper seribu ya Seper seribu Dari air Yang kita larutkan Lebih gak masalah Bekirlah Imo 2 Atau Mol Nasi Mol Nasi ya Mikroorganisme Yang kita Kembangkan Dengan menggunakan Media nasi Nasi pera Bisa juga Nasi basi Bisa juga Kita gunakan Yakul Yakul Dan kita juga Akan gunakan Bakteri Asam laktat Selanjutnya Kita akan Aduk Kemudian kita Tambahkan Aram kerosok Kita akan Tambahkan Aram kerosok Satu Sendok makan Kira-kira Aja ya Sendok makan Kalau kita Ingin menambahkan Nutrisi-nutrisi Lain Boleh Misalnya ini Booster Yang kita Buat Ini juga Bisa dilihat Di video Sebelumnya Ini juga Bisa kita Tambahkan Booster Nutribus Atau ZPT Buah Bisa Ini Kita gunakan Untuk memperkaya Dan lain sebagainya Bisa kita kasih Yang penting Jangan yang Sintetis Jangan yang Racun-racun Jangan yang Racun-racun Bisa membunuh Mikroorganisme Yang ada Di Mol Nasi Tadi Oke Sudah siap Larutannya Ini Kam Kam padi Dededak Satu-satu bagian Tanah Dua bagian Kupu kandang Empat bagian Sudah kita ukur Sudah kita timbang Jadi Langkah pertama Ini dikeluarkan dulu Karena kita akan mengaduk Di sini Karena ini kita menggunakan Serpal Jadi Untuk bahan dasarnya Kita akan Karena ini tanahnya Lihat Tanahnya Lihat Agak Lihat tanahnya Nanti sambil dicampur Kita akan Urai dia Pelan-pelan Sekejap kita Sekali mencampur Mengaduk Nanti kita akan Mengaduk Satu hari Dua kali ya Dua kali biasanya Kalau terlalu panas Bisa tiga kali Aduk Jadi untuk Karena ini Tanahnya Lihat Kita akan gunakan Alas dari Sekam Oke sudah kita Lakukan Cuma sekedar Untuk melapisi Biar tanahnya Tidak lengket Dengan terpal Kemudian Bagian pertama Diratakan Tanah Tanah dulu Kemudian langkah Kedua Kita masukkan Pupuk Tandang Ini pupuk Kandangnya Ada dua Macam Bukan dua Macam sebenarnya Satu macam Cuma Yang satu Basah Yang satu Kering Ini sempat Hujan Dari malam Jadi kita Sudah ambil Satu karung Sudah hujan Jadi Warna hitam Tapi ini kotoran Bebek Kotoran bebek Sama ayam Satu kandang Kemudian Betul Betul Selanjutnya Kita kasih Tekam Jadi yang Yang paling penting Dalam Modifikasi Pembuatan Organik Untuk menggantikan MPK ini Kalau dalam teknologi Korea yang disebut dengan IMO 3 IMO 4 IMO 5 Itu dilakukan Secara bertahap IMO 3 Setelah 7 hari Jadi Ditambahkan lagi Media Tanah Jadi IMO 4 Ditambah lagi Media 7 hari setelahnya Ditambahkan Pupuk kandang Itu Pembuatan IMO 5 Nah Kita modifikasi Kita percepat IMO 3 IMO 4 IMO 5 Itu sekaligus Cuma pada saat Pencampuran nanti Kita bertahap Bertahap Ya Jadi Ini sudah Menerapkan Sistem Sistem Sudah kita padu Dengan Teknik-teknik Yang ada di Tempat-tempat lain Tapi Sekitar 50% Ini kita Adopsi dari Teknologi Korea Dan Elen Untuk pencampuran Bahan Mol nasi ini Kedalam Bahan yang Kita Siapkan Ini yang pertama Dicampur adalah Dedak dengan Dedak dengan Tekam Dicampur Bagian Kalau ada Kelebihan air Bisa kita Kita ambil lagi Bagian lapisan bawahnya Yaitu Kupuk kandang Nah nanti pada Pencampuran Pengadukan Hari kedua Atau hari ketiga Jangan hari kedua Hari ketiga Itu secara perlahan Kita Ambil lapisan-lapisan Yang paling bawah tadi Nanti Jika kekurangan air Maka air ini Bisa kita Tambah Baik Kita tambahkan inputnya Atau air biasa Air biasa Atau kita tambahkan inputnya Lebih bagus Kalau misalnya Gagal Pada saat Tahap pertama ini Kita masih bisa Memasukkan Mikroorganisme Lain Seperti Pemol nasi Tanpa harus Menambah input-input yang lain Jadi kalau gagal Kalau berhasil Kita Kita tambahkan Air biasa Air biasa Air tumur Jangan air PAM Kan ada mengandung Kaporis Itu bisa membunuh Mikroorganisme Yang ada di Media Dan sebelum kita Mencampurkan Dengan air Bisa sekaligus Bisa juga Kita campur dulu Kemudian kita Siramkan Sambil kita siramkan Kita campur Air 20 liter ini Semua kita gunakan Semua kita gunakan Kalau terlalu Terlalu basah Kita masih bisa Mencampur dengan bagian Yang ada di bawahnya Sampai nanti Adonannya itu Tidak terlalu basah Dan tidak Terlalu kering Jadi ada Setelannya Bisa kita setel Jadi ini Penyederhanaan Sebenarnya Penyederhanaan Dari klinik-klinik Sebelumnya Yang kadang-kadang Dikiribut ya Dikiribut Jadi Jadi teknologi yang ada Di negara-negara lain Bisa kita adopsi Tanpa harus kita ambil Bisa kita modifikasi Karena Teknik pembuatan Ini tidak hanya Dari Negara Satu negara saja Semua negara Punya teknik Karifan lokalnya Jadi Negara kita juga Begitulah Jadi Kita pun Jangan terlalu fanatik Dengan Dengara kita Kalau memang ada Yang baik dari negara orang Bisa kita ambil Dengan juga Terlalu Mengabung-abungkan Negara orang lain Karena Pada Kalau kita baca Sejarah Dulu orang Beluar negeri juga Belajar ke tempat kita Di Nusantara ini Seperti Seperti yang tersebut Dalam kitab Al-Wilaha Itu sebenarnya Dari Leluhur kita Dari Jajirah Arab Kemudian Berkembang sampai Ke Spanyol Dan Ke Eropa Dan sampai sekarang Ilmu itu Masih diserapkan Kemudian mereka Melakukan Modifikasi Sehingga Pada masa Sekarang Kita Menganggap Itu adalah Teknologi mereka Padahal Mereka sendiri Juga Belajar Dari Bangsa-bangsa Setelah Maju sebelumnya Tapi Kalau memang Itu Bagus Baik Diambil Kalau bisa Dimodifikasi Lagi Modifikasi Jadi Jadi Dengan Teknik Pencampuran Pengadukan Secara Bertahap Ini Ini Kelebihannya Jadi air ini Air ini bisa kita setel Dia akan Mencari Kesimbangan Sendiri Jadi kalau Kebanyakan air Mikroorganisme Susah berkembang Kekurangan air Juga bisa menimbulkan Panas yang berlebihan Jadi Jika kita Mengaduknya Sekalian Itu akan Perlu Pengadukan Pengadukan Pengukuran Penguruan Suhu Nah kalau Kita buat Seperti ini Dia akan Mencari Kesimbangan Sendiri Gimana Saya Jelaskan Kalau Dia Terlalu Basah Dia akan Air itu akan Turun ke bawah Secara Gravitasi Dia akan Turun ke bawah Nanti pada Saat Pengadukan Pengadukan Kita cek Apakah Dia Kurang Atau Lebih Airnya Ini Misalnya Saya akan Kasih Tumuh Air Ini Tumuh Air Ya Saya akan Kasih Air Semuanya Ini Terlalu Basah Ini Bentar Mas Keluar Air Ambil Lagi Lapisan Bawah Yang Mas Kering Angkat Atas Ambil Lagi Sampai Terlalu Basah Baling Bagus Jangan Usah Campur Semua Jadi Kalau Campur Semua Kalau Gagal Gagal Semua Jadi Kalau Tidak Campur Semua Ada Bagian Kering Ada Bagian Basah Jadi Mikro Organisme Ini Akan Mencari Sendiri Dia Mana Media Yang Cocok Untuk Dia Okey Itu Bagian Modifikasi Ilmu Ini Gratis Buat Anda Tak Perlu Urus Hak Paten Okey Karena Ilmu Kita Berasal Dari Orang Kita Belajar Dari Orang Jadi Jangan Dicampur Semua Ulangi Lagi Jangan Dicampur Semua Biarkan Ada Yang Kering Biarkan Ada Yang Besar Ada Dulu Terletakkan Dan Nggak Panjang Kali Videonya Kemudian Kita Tutup Dengan Tumput Terlalu Banyak Kemudian Bisa Langsung Ditutup Dengan Paranek Agar Tidak Diganggu Oleh Hewan Hewan Seperti Cucing Ayam Oke Demikian Ternyata Cukup Air 20 Liter Seperti Biasa Kita Gunakan Air 20 Liter Jadi Pencampuran Mikroorganisme Itu Seperti Seribu Seperti Seribu Jadi Satu Sendok Per 20 Liter Sudah Cukup Itu Kurang Lebih Lebih Bagus Jadi Nanti Kita Lihat Kalau Tidak Panas Tidak Isi Berarti Kurang Jadi Ini Besok Kita Lihat Ini Biasanya Satu Hari Sudah Panas Ini Sudah Panas Kadang-kadang Rumput Tadi Ini Akan Kering Yang Tadi Kita Kasi Itu Segar Akan Kering Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Pembuatan Pupu Organik Untuk Menggantikan MPK Mudah-mudahan Mengenai Kandungan Dari Pupu Organik Ini Dengan MPK Sintetis Sintetis Berbeda 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 Jadi Kalau Anda Hanya Mengandalkan Pupu Organik Ini Mungkin Kurang Bagus Pertumbuhannya Jadi Mungkin Setelah Tiga Tahun Penggunaan Bagus Bagus Sama Dengan Pembelian Pupu MPK Yang Sintetis Nah Biasanya Petani Di Sini Atau Saya Pribadi Tetap Menggunakan MPK Pada Tahap Awal Karena Tanah Belum Semuanya Organik Belum Semuanya Terperbaiki Dengan Baik Karena Tanah Ini Kan Rusak Banyak Banyak Dulu Supaya Pertumbuhannya Bagus Kasi 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 Liat Mengeras Tidak Gembur Tidak Remah Miskin Dengan Mikroorganisme Jadi Sekarang Tiga Tahun Tahun Dua Tahun Tiga Tahun Bagus Tahap Pertama Jika Lahan Anda Ada Perlalihan Dari Lahan Menggunakan Pupuk Sintetis Pupuk Pabrikan Pupuk Organik Itu Jangan Langsung Bertaham Masih Boleh Anda Gunakan Pupuk Pupuk Pabrikan 50% Tahun Kedua 55% Tahun Ketiga Baru Full Organik Saran Saya Walaupun Banyak Teori Yang Berkembang Pertama Pengalaman Saya Jika Kita Terapkan Organik Terkejut Hasilnya Menurun Karena Tanahnya Masih Belum Diperbaiki Secara 100% Beginilah Hasil Pengomposan Yang Kita Lakukan Dengan Menggunakan Jamur Atau Mol Nasi Seperti Ini Seperti Ini Sudah Banyak Jamur Yang Berkembang Jadi Ini Sangat Panas Biar Salah Jadi Keluar Rasap Jadi Jangan Sampai Suhunya Diatas 48 Terjat Jadi Kalau Sudah Sangat Panas Harus Dibongkar Di Rugi Rugi Dan Ditambahkan Sekam Padi Supaya Lebih Efektif Melepaskan Panas Ini Keluar Panas Jadi Kalau Semuanya Sudah Berjamur Seperti Ini Dan Campurannya Sudah Dingin Tidak Begitu Panas Lagi Proses Pengoposannya Sudah Hampir Selesai Jadi Sudah Bisa Digunakan Jadi Penambahan Sekam Ini Supaya Untuk Mengurangi Panas Kadang-kadang Kita Tidak Sempat Mengaduk Ini Seperti Ini Asap Luar Biasa Demikian Cara Pembuatan Pupuk Kompos Dari Sekam Padi Dan Pupuk Kandang Untuk Menggantikan Pupuk NPK Semoga Bermanfaat Selamat Mencoba Semoga Berhasil Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi